Hai coba digas mas teman-teman yang pengecekannya tadi yang melalui jelur kuning ini ya kalau dicek kabelnya lampunya redup ini pasti ada masalah di bagian sepul ini walaupun sepulnya nggak kepakar semua ya ini cuma kayak gini nih ini kan tandanya ini sepulnya yang udah kebakar ini teman-temannya kongselet kalau kongselet dikit-let sedikit aja bermasalah apalagi kalau hitam-hitam kayak gini nyampe Oke kita mau gulung gulung saja mas bro ntar apa konfirmasi dulu sama yang punya Oke teman-teman ini sepul Honda CBR 150R udah digulung karena kan kemarin tadi mas bro bisa lihat sendiri ya tadi motornya ini dari ketiga ini apa namanya ketiga jalur yang kuning ini ya ini kan kalau jalur kuning ini tiga-tiganya ini pengisian semua ini buat ngisi baterai mas bro nah tadi dicek satu-satu dalam merti pakai tester yang ini tester yang model ini model pakai lampu bolan pesan ini aja redup banget mas bro biasanya kan terang banget nah ini redup nih cara simpelnya atau jarang yang paling mudahnya gitu aja kalau redup tiga skor redup nyampe 5000RPM kok masih redup ini tandanya ini sepulnya rusak makanya ini tadi saya gulungin udah digulungin rada lama ini Masro ngulunginya ini model tiga pasal kayak fixen all terus standard ini sama Masro Oke mau saya pasang dulu ini kayak gitu Masro ini motornya ya udah tiga kali ganti aja apa dua kali kata orangnya nih Oh kiproknya bukan di kiproknya dia masih kiproknya masih bekerja dalam arti bekerja dia masih bisa nunjukin ke 13 volt makanya di anu kitanya ragu saya ragu ini sepulnya pakai prognya akan kayak gitu Nah setelah dicek dengan lampu itu ternyata ini redup nyalanya redup di dicek ke tiga kabel kuning ini loh ini kalau yang kabel putih strip kuning ini sama yang biru strip kuning ini kan apa namanya pulser Masro ini pulser yang lagi mau saya pasang jika Masbro mempunyai masalah yang sama berarti kayak gini ini ciri-ciri sepul motor CBR 150R atau fixen all atau Suzuki Thunder yang udah rusak itu tadi kan sempet kebakar ini ya sedikit disini ada yang kebakar jadinya dia kongselet jadi pengisiannya itu kurang full 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 enggak full gitu loh bikin ragu mati sekalian sih gampang ya Masro ya temen-temen tahu lah kalau full mati sekalian dia nggak bakal nyala dari ketiga sini ketiga kabel ini ketiga kabel kuning ini yang menuju pengisian menuju sepulnya kalau enggak mengalami masalah sendiri menganggapnya game gampang tapi setelah kita Mas temen-temen ngalamin sendiri pasti buat mengambil keputusan susah susahnya ya kalau sepulnya aja kita kelebuan sepulnya takutnya ntar kiproknya harganya kan sama-sama mahal sepul ini bisa kalau enggak ngulung sendiri ini bisa 400-500 ribu teman-teman harganya mahal udah kita korban wawanya gulung sepul eh ternyata kiproknya yang rusakan berapa atau kita beli kiprok baru ternyata sepulnya yang rusakan kasian konsumen juga makanya harus benar-benar pas anu ngarapnya dalam menganalisa harus benar-benar tepat biar kita enggak rugi terus konsumen juga enggak kecewa gitu teman-teman ini kencangin dulu ketiga botelnya Oke tinggal ini biar enggak gas track kabelnya kasih pelindung Oke saya kencangin dulu ini pulsernya kita pelat pelindung kabel biar enggak kena geserkan jangan lupa dipasang soalnya ntar takutnya kena magnet ikut keputar konslet lagi Oke ini udah Oke selanjutnya ke pemasangan ini mas bro bloknya ke mesin Oke teman-teman ini ini bloknya udah dipasang blok magnetnya Oke kita pasang nih bisa diperhatikan lagi teman-teman ya yang kuning ini ini kuning ini ntar kita cek lagi ini kabel netral ini kabel netral ini belum dipasang mana ini ini kabel kita pasang dulu mas bro ini kan tadi habis di casaknya jadi udah 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 kuat di starter ya ini solusinya mau di casak dulu akhirnya kita cek kabelnya satu-satu ini pakai tester ini yang lampu sein ini yang buatan mas bro ceknya satu-satu redup apa enggak coba kita tes lagi setelah gulung sepulnya di Honda CBR 150 R ini Oke kita tusuk sini pakai ini pakai gun kawat mas bro aduh jelek banget ini udah benerin dulu oke kita tusuk sini mas bro kuningan yang ini masukin kawat terus cepet ini ke sini terus kita hidupin motornya tempelin penyalanya terang apa enggak coba mas bro ini ini cara termudah cara cek sepul yang masih bagus apa enggak kayak gini kalau tadi sebelum digulung kan redup banget ya kita cek setelah digulung ini mas bro Oke saya hidupin dulu ini motornya Oke ini motor udah hidup dipautaran 1500an kira-kira kisar ini mas bro ini ini nyalanya langsung terang mas bro ini somber tuh kuning sama kuning sampai yang satu lagi nih ini kan terang banget mas bro pokoknya dari sini aja udah ketahuan kalau ini sepulnya udah bagus tuh beda sama sebelum digulung nih redup banget ininya diputaran 1400 dia redup coba kita ada gas mas bro oke di gas pun terang masih tetap terang nggak kelihatan ya kita pindah lagi yang tengah terus ini yang pinggir pokoknya udah terang semualah nggak kayak yang tadi sebelum digulung sepulnya di Honda CP ini ini untuk pengecekan sepul tiga pasu ya mas bro ya Oke saya motor hidupin dulu nih ngecek sepulnya masih bagus apa enggak maksudnya ini sepulnya jangan meragukan batin ntar mau saya bongkar aja soalnya eh keterbatasan alat tapi ini cuma punya alat manual kayak gini tapi bisa kita lihat mas bro oke ini motor udah saya hidupin kita cek ini ya soket-soket ini nggak ada yang kebakar aman ini kita ke kabel kuning semua ini mas bro ini kabel kuning ini kan semuanya harus nyala nyalanya harus terang nyalanya coba ini tinggir sama tengah nyalanya redup banget terus ini sangat redup mas bro tuh kecil saya ragu di sepulnya makanya mau saya bongkar aja ini ini sanggara pengecekan sederhananya aja di Honda CBS 150 R oke gitu mas bro ini masih pokoknya udah bagus inilah terus kita cek ke pengisiannya mas bro ntar kita tinggin dulu saya tinggin dulu ya tripodnya oke di sini lihat ini pakai voltmeter mas bro ini kondisi dalam keadaan stasioner atau 1500 RPM-an putaran mesin ya kondisi langsam nih mas bro bisa dibandingin ini tanpa digas dia 13,1 volt kalau kemarin digeber-geber kenceng baru 13, baru 13 volt mau menyentuh juga kalau kalau tadi sebelum digulung maksud saya ya ini enggak nyampe 13 volt dalam kondisi langsam kayak gini tuh nih saya kasih yang kenceng mas bro di 5000 RPM-an atau pokoknya dikasih yang rada tinggi ala ya teman-teman bisa lihat ini bisa 13 lebih ini bisa 13,8an kayaknya sih saya susah banget sendirian mas bro ngeceknya susah nih ntar gimana ya kayak gini pokoknya gitu mas bro ada dalam badan langsam dia udah menunjukin 13 volt ini aku penuh ya ini kalau saya matiin ini motor saya matiin 12,4 berarti kenaikannya bisa 6 sampai 7 0,7 volt ya ini bisa 7 volan ini mas bro oke begitu terus cek kiproknya pokoknya untuk pengecekan kiprok teman-teman ya kabel tetap tetap di kabel kuning ini anget ini tandanya normal teman-teman kalau kiprok anget itu normal atau panas sedikit lah nggak papa ini susah nih ya ini pokoknya yang kabel kuning 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 ini semuanya ya ini kan arus nah mas bro harus jangan terlalu percaya ini kan kadang-kadang kiproknya nggak nyambung kabelnya ada yang putus kemarin aku menggarap motor versa apa ya juga kayak gitu ini karena dia nggak nyambung satu jadi pengisiannya pincang jadi ini pengecekannya harus sama kayak yang di sepul itu dicek satu-satu kayak gini atau kayak pokoknya gitu aja gampangnya kayak gini cek satu-satu terus dilihat nyala apinya ya soalnya kadang-kadang sepulnya udah bagus kadang-kadang kabel yang ke kiprok juga putus juga bisa mas bro jadinya kita tertipu Oke ini saya hidupin ini saya cek satu-satu itu nyala semua berarti kabel enggak ada yang putus dari sepul ke kiprok Oke ngeceknya gitu enggak boleh kemas kalau fase tiga pasti itu enggak ada masanya ke sepulnya Oke saya matiin ini udah mas bro oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini cara cek sepul atau cara cek pengisian di Honda CBR 150R semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe mekanik Roda 2 channel Oke itu cara cek pengisiannya di Honda CBR 150R atau fix on old atau Thunder yang menganut sistem pengisian tiga pas oke terima kasih mas bro terima kasih mas bro